Pada hari ini, Alhamdulillah saya menerima para juara Jakbi yang diselenggarakan oleh Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Timur. Kami tentunya atas nama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengucapkan selamat. Kami juga ikut bangga mengapresiasi semua pihak yang terkait yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan bangga kami kepada anak-anak kami yang telah menjadi juara, juara satu, juara dua, dan juara tiga. Dan juga semua yang ikut dalam lomba ini. Saya salut, saya bangga, karena dalam usia yang masih sangat muda, mereka rata-rata umurnya 16 tahun, kelas 2 SMA, kelas 2 SMK. Itu mereka mampu menciptakan inovasi. Sesuatu hal yang baru. Yang pertama tadi juara satunya itu ada yang bisa menciptakan fibrocarbol. Itu dari minyak jelantah bahannya dengan air bekas AC. Air AC itu kemudian dicampur dengan minyak jelantah bisa menghasilkan karbol yang berfungsi sebagai disinfektan. Kemudian yang juara kedua juga menciptakan kipas angin bertenaga surya. Kemudian yang ketiga software. Ini tentunya merupakan hal yang sangat menggembirakan bahwa tunas-tunas muda telah mampu menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif, yang tentunya apabila dikembangkan dan dilanjutkan dengan sungguh-sungguh, ini akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Saya berharap prestasi ini tidak cukup sampai di sini. Mereka akan mengembangkan ke arah yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Dan syukur-syukur ini bisa bernilai komersil. Nanti mereka bisa mengembangkannya itu ke arah yang lebih baik, lebih besar, lebih bermanfaat, dan tentunya memberikan keuntungan secara komersil buat mereka. Awalnya itu peserta, kita berjumlah 57 tim yang disaring waktu awal Oktober kemarin dan mendapatkan 10 tim. Dari 10 tim ini, kita sering lagi menjadi 3 tim yang tadi diinformasikan sama kawakil, yaitu yang pertama dari SMKN 5, juara pertama, dengan inovasinya membuat karbol. Yang kedua itu dari SMKN 65, dia menciptakan kipas angin tenaga surya. Dan yang ketiga lagi dari SMAIT Buah Hati, dia menciptakan software inovasinya. Jadi dari 3 besar ini, kita lombakan lagi ke tingkat Provinsi JG Jakarta. Dan kemarin, kalau nggak salah, awal November sudah dipresentasi lagi, dan belum ada penampuan siapa yang menang dari tingkat Provinsi JG Jakarta. Semoga Jakarta Timur mendapatkan juara. Itu aja sih. Untuk Provinsi kapan penilaiannya? Penilaiannya sih, insya Allah, awal November ini juga. Cuma nanti kita publik langsung di Instagram Jack B. Pelajaran. Untuk pemenang hadiahnya apa ya? Pemenang, insya Allah, sama seperti yang kita berikan kepada peserta tiga ini. Kita berikan modal usaha untuk mereka. Jadi, biar menekatkan usaha mereka yang dibuat di proposal itu. Terima kasih kepada para guru yang sudah menyembuh saya, dan juga para teman-teman saya yang membantu saya. Pernah mimpi nggak jadi juara satu di Lombong? Mimpi, ya saya belum pernah sih sebetulnya. Sebetulnya juga. Persiapannya berapa lama? Nggak mau tau. Persiapannya, sekitar seminggu. Seminggu ya. Apa paparannya tadi? Soalnya? Apa? Yang dilombakan kaburannya soal apa materinya? Ini detail kami, detail karbon. Tentang karbon alami yang dari bahan tadi, di Jelanta sama biasa biasa AC. Bisa dijelasin nggak? Kayak gimana? Bermotan karbon itu. Jadi, memotong karbon itu kan ada bahan-bahannya itu, RAC, minyakilanta, nama tadi ada kimia, OHA, RAC, juga dita-dita binus ya. Nah, itu tadi bahan tadi dihaluskan dulu. Setelah dihaluskan, kita masukkan bahan itu ke dalam air AC tersebut. Nah, setelah masukkan, kita aduk sampai merata. Setelah merata, kami jamkan selama semalam. Setelah itu, kami masukkan dalam motor. Rencananya uang hadiah untuk kami? Rencananya kami jadikan jadi modal agar lebih kemampuan. Terima kasih. Sukses.